Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah berlian masyambah yang dirahmati Allah Ceramah kali ini akan membahas tentang bagaimana menjaga dan meningkatkan kualitas badan puasa kita di bulan Ramadan Sebab kuasa tidak hanya dengan menjaga perut dari makan dan minum tetapi juga menjaga segenap anggota badan dari berbuat dosa Teman-temanku rahimahumullah Tujuan utama dari berkuasa adalah menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi Yang artinya Hai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kalian berkuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian Agar kalian bertakwa Bagaimana cara agar kuasa kita memiliki kualitas yang baik Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulamuddin Jus 1 halaman 234 Menjelaskan tentang kualitas puasanya orang-orang soleh Orang-orang yang berada pada tingkatan khusus Yaitu puasa dengan menjaga Telinga, mata, lisan, tangan, kaki, dan segenap anggota badan lainnya Dari dosa Puasa ini dapat dicapai dengan enam hal Pertama Menjaga mata dari memandang hal yang tercelah Serta tidak memandang hal yang melalekan hati dari zikir kepada Allah Bulan puasa menjadi momentum yang baik Untuk menyibukkan pandangan kita Dengan membaca Al-Quran Mengaji kitab Dan mempelajari ilmu pengetahuan Agar puasa kita berkah dan berkualitas Sebagaimana puasanya orang-orang yang soleh Kedua, menjaga lisan Menjaga lisan dari ujaran kebohongan Menggunjing, memaki, menghina Dan segala bentuk permusuhan Bulan puasa merupakan momentum Untuk membiasakan diri Yang berdikir kepada Allah Membaca Al-Quran Dan lebih baik diam daripada Mengucapkan yang tidak baik Hal ini merupakan bentuk dari puasa lisan Imam Susyan mengingatkan Bahwa menggunjing dapat merusak terhadap pahala puasa Yang ketiga, menjaga telinga Dari mendengarkan hal yang diharamkan Allah Sesuatu yang haram Diucapkan Maka haram juga untuk didengarkan Mumpung ini puasa Mari kita gunakan telinga kita Untuk mendengarkan hal yang bermanfaat Seperti mendengarkan lantunan Al-Quran Pengajian Maupun nasihat keagamaan Agar kuasa kita Berkah dan mendapatkan pahala Yang sempurna dari Allah SWT Yang keempat Menjaga segenap Anggota badan Mulai dari tangan Kaki Dan anggota tubuh lainnya Dari melakukan hal-hal Yang dilarang syariat agama Mari kita gunakan anggota badan kita Untuk pergi ke masjid Kemusolah Madrasah Agar anggota tubuh kita Terhindar dari perbuatan yang tercelah Yang kelima Tidak makan berlebihan ketika berbuka puasa Karena Allah membenci terhadap perut Yang berisi makanan halal Secara berlebihan Makan berlebihan kontradiktif Dengan tujuan puasa Yaitu melemahkan godaan Saiton dan hawa nafsu Tujuan ini tidak dapat terwujud Tanpa mengurangi porsi makan Yang keenam Ketika berbuka puasa Sebaiknya perasaan hati Memuat dua hal Yaitu takut terhadap siksa Allah Dan selalu mengharapkan rahmatnya Harapannya Agar seseorang selalu menjaga Semangat ibadahnya Dan selalu istiqomah Beribadah kepada Allah Sehingga ia Menjadi orang-orang yang beruntung Orang-orang yang bertakwa Kepada Allah SWT Itulah enam Cara menjaga Dan meningkatkan kualitas puasa kita Semoga bermanfaat Bagi yang mendengarkan Kurang lebihnya mohon maaf Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih.